Jadi kita akan review spesifikasinya dan kecepatannya XS Max dengan 11 Pro Max Oke kembali lagi channel YouTube saya Kali ini kita akan review handphone iPhone 11 Pro Max dan iPhone XS Max Ini keluaran tahun 2019 sedangkan yang ini 2018 Seberapa jauh sih satu tingkat bedanya ya XS Max dengan 11 Pro Max Jadi ini ibaratnya ini ambangannya ini adanya Jadi kita akan review spesifikasinya dan kecepatannya Nih satu-satu dulu teman-teman ini 11 Pro Max ini menggunakan layar Super Retina XDR OLED Sedangkan yang ini tidak pakai XDR Hanya layar Super Retina OLED Sama-sama 6,5 inch sama-sama lebar layarnya sama Pixelnya juga sama 12,42,26,88 pixel Sama-sama menggunakan 3D, sama-sama Chipsetnya Hexa-Core ini menggunakan yang 11 Pro Max menggunakan A13 Sedangkan yang XS Max menggunakan 12 Bionic Jadi beda satu tingkat ini 12 yang XS Max nya 12 Bionic Yang ini 13 Bionic teman-teman Kameranya sendiri 11 Pro Max nya menggunakan Ultra Wide Sedangkan ini hanya menggunakan tidak ada Ultra Wide nya Jadi dia hanya 2 kameranya yaitu 12 MP wide nya 12 MP telephoto Nah perbedaannya lagi yang signifikan adalah di kamera depan Kamera depannya ini menggunakan 12 MP yang 11 Pro Max Sedangkan yang XS Max menggunakan 7 MP Tuh jadi perbandingannya ada disitu teman-teman Nah satu lagi teman-teman Perbedaannya adalah di baterai Ini menggunakan baterai 3969 mAh yang 11 Pro Max Sedangkan yang XS Max nya hanya menggunakan baterai 3174 mAh Jadi itu ya teman-teman ya perbedaannya Jadi kita akan langsung review Dari ini masih nyala Dari Martin nanti ya kita akan review Oke teman-teman Oke ya kita nyalakan ya teman-teman Satu dua Oke yang mana duluan yang masuk ke menu iPhone XS Max masuk ke menu duluan Oke kita buang-buang dulu Ini aplikasinya berat Mungkin Oke ya Kita akan masuk ke setting Satu dua Oke sama Kita akan coba Di safarinya Satu dua Lebih cepat Yang XX Max Oke teman-teman kita coba sekali lagi Satu dua Sebenarnya lebih cepat 11 Pro Max Dia tidak loading lagi Tadi ini masih loading yang XX Max nya Oke Kita buka sekali lagi ya Jakarta Indonesia deh Oke Satu dua Lebih cepat di XX Max Oke kita ke Youtube Satu dua Draw ya teman-teman teman-teman ya Coba kita searching Boss Chop Satu dua Lebih cepat 11 Pro Max Oke kita play ya Satu dua Lebih cepat 11 Pro Max Kita coba ulangin ya teman-teman Satu dua Cepetan mana sih mesinnya iPhone 17 atau iPhone 6s Plus Lebih cepat 11 Pro Max Oke kita sekarang ke kamera Satu dua Satu dua Sekali lagi Satu dua Saya rasa sih lebih cepat XX Max Tapi Ya Tidak begitu jauh ya teman-teman ya Sekali lagi kita coba lagi Satu dua Ini lebih cepat 11 Pro Max Jadi Kadang dia lebih Cepat yang XX Max Atau Tapi menurut saya Draw ya teman-teman Kalau untuk Kamera buka kameranya Sekali lagi Satu dua Draw teman-teman Oke kita buka kamera Yang kedua ya Yang Satu dua Sama Oke kita ke depan Satu dua Draw malah juga teman-teman Sekali lagi Satu dua Draw teman-teman Jadi Waktu Pindah ke Depannya Hampir Persekian second Susah Untuk Dikategorikan Mana yang lebih cepat Mana yang lebih Lama teman-teman Tapi Di 11 Pro Max Ini menggunakan Tiga kamera Sedangkan Kamera belakangnya Sedangkan di XX Max Menggunakan Dua kamera Satu dua Draw juga teman-teman Cara Fitur tidak ada yang Terlalu signifikan ya teman-teman ya Cuman hanya Perbedaannya Di chipsetnya tadi Menggunakan A12 Bionic A12 Bionic Yang XX Max Sedangkan ini 11 Pro Max Menggunakan chipsetnya A13 Bionic Dan Perbedaannya lagi Signifikan ada di kamera Dia tidak mempunyai Kamera Ultra Wide Yang di XX Max Sedangkan kamera Selfie-nya juga Lebih Jernih Di 11 Pro Max Karena menggunakan 12MP Selfie-nya Sedangkan yang XX Max-nya Hanya menggunakan 7MP Begitu juga Dengan di baterai Yang 11 Pro Max Menggunakan 3969 mAh Jadi yang ini Menggunakan Yang 3174 mAh Berarti Lebih kecil Ya 800-an Teman-teman 800-an mAh Lebih awetan Di baterainya Si 11 Pro Max Jadi teman-teman Tidak begitu signifikan ya teman-teman Perbedaan antara 11 Pro Max Dengan XX Max Karena hanya Chipset mesinnya itu Atau processornya itu hanya Membedakan satu tingkat A13 Dengan A12 Kalau secara mesin Baratnya Kecepatannya Hanya beda satu tingkat Teman-teman Hanya Di 11 Pro Max Ini Ada fitur tambahan Yaitu kameranya Baterainya Kamera selfie Kamera belakangnya Ada Ultrawide-nya Dia menggunakan 3 kamera Sedangkan Kamera selfie-nya Dia naik lagi Tingkatannya Jadi 12MP Dan begitu juga Dengan baterainya Jadi tidak Begitu Signifikan Jauh ya teman-teman Spesifikasi mesinnya Dari XX Max Sampai dengan 11 Pro Max Jadi itu teman-teman Video yang saya buat Buat teman-teman Untuk review iPhone 11 Pro Max saya Dan XX Max Semoga bermanfaat Buat teman-teman Di rumah Video yang saya buat Jadi referensi Buat teman-teman Kalau ingin membeli iPhone Gue bisa Lu bisa Jangan lupa Subscribe Comment Like And share Video saya Dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video saya berikutnya Gue bisa Lu bisa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax